Intro Sebenarnya event World Superbike yang akan berlangsung di Circuit Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat tentunya diharapkan ini menjadi pembuktian kita bersama bahwasannya Indonesia saat ini kasus COVID-19-nya telah melandai dan ini sebagai pembuktian secara internasional bahwasannya Indonesia nantinya diharapkan sukses menjadi penggara salah satu event terbesar World Superbike yang diharapkan akan berlangsung beberapa hari lagi saya akan ke Pak Nursia, Pak Nursia tentunya berbicara protokol kesehatan ini menjadi prioritas utama dari pihak peserta, penyenggara dan juga penonton selain vaksinasi dosis lengkap prioritas karantina dari para tamu dari luar negeri, penyenggara ataupun juga para peserta ini juga menjadi perhatian kita semua bagaimana ketegasan dalam hal ini pihak pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan Satgas terkait untuk bisa memastikan prokes ini bisa ditegakkan oleh seluruhnya, peserta, penyenggara dan juga penonton Pak Wakil Bupati Terima kasih Mas Jaya Kaitan dengan masa-masa COVID saat ini Memang jauh-jauh sebelumnya, kita sudah bersama-sama dengan TNI Polri dan stakeholder yang lain Alhamdulillah sudah terus kita mempertahankan prokes dalam rangka untuk menjaga, menjaga juga kaitan dengan COVID yang ada di Lombok Tengah Artinya, kaitannya dengan hubungan event internasional kita ini Nah tentu kami sebagai pemerintah dalam rangka juga Bukan hanya kita menyentuh prokes ini yang kita persiapkan selain masyarakat Juga penting menjadi perhatian kita bersama dengan TNI Polri, maupun termasuk IGDC, termasuk NGT kita Bagaimana untuk terus meningkatkan prokes yang ada di aminitas kita yang dibutuhkan di Lombok Tengah Hotel, restoran, termasuk kita dengan transportasi yang dimiliki oleh masyarakat kita Dan Alhamdulillah proses vaksinasi yang ada di Lombok Tengah ini Juga atas kebersamaan kita bersama untuk mencapai bahkan standar yang diperintahkan oleh pemerintah pusat Alhamdulillah untuk fase pertama itu Alhamdulillah Lombok Tengah mencapai 75,5% Dan fase kedua Alhamdulillah 46,6% Artinya dengan capaian vaksinasi ini Nah kami mengasumsikan bahkan menjadi bagian dari pengujian kasus peningkatan di Lombok Tengah Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita tidak ada yang terkavar kaitan dengan kasus COVID ini Tapi terus kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Lebih-lebih kita dengan event internasional ini Sehingga betul-betul perasaan prokes yang ada di Lombok Tengah Akan terus kita jamin bersama dengan para TNI, PORI, dan ITDC Termasuk kaitan dengan masyarakat kita termasuk para camat, para kepala desa Termasuk dengan kepala puskesmas kita di Lombok Tengah Sehingga insya Allah dengan keyakinan kami bersama kita semua di Lombok Tengah Tidak akan menjadi permasalahan ketika COVID ini terganggu Menjadi bagian dalam event internasional akan kita gelar yang kandakan ini Terima kasih Baik, saya ke Pak Epi Pak Epi sebagai pihak penyegara Apa yang mungkin bisa dipastikan untuk protokol kesehatan Yang tentunya harus juga diikuti Kedisiplinannya oleh para peserta dan juga para penonton ini Pak Epi Ya, terima kasih Baik provinsi maupun kabupaten Bagaimana kami harus tunduk pada peraturan dari provinsi maupun daerah Beserta pemerintah pusat Nah, dalam hal ini kita memang menerapkan sebuah protokol yang standar nasional Ya, dan yang penonton kan sudah ditetapkan ya Mas Jaya ya Kita 25 ribu dari kapasitas kita 168 ribu Itu juga apa namanya Sudah kami patuhi semua Jadi dalam hal ini Untuk protokol kesehatan Kami upayakan karena kesehatan itu adalah penting Dan di dalam track sendiri Di dalam master di pit dan area pedok sendiri Kami sudah menyiapkan laboratorium khusus Yang memang untuk tes COVID Itu untuk para pembalap yang setiap saat harus kami tes Seperti itu Baik, itu yang harus kita pastikan bersama Dan kita kawal bersama nantinya ya Baik, saya akan ke Pak Zul Pak Zul berbicara terkait dengan Pengembangan lanjutan dari pembangunan sirkut Mandalika ini Tentunya kita harapkan tidak hanya ekonomi Yang bisa berkembang atau bergeliat kembali Khususnya kita akan harapkan Mandalika menjadi Bali baru Begitu ya Karena Bali sudah terkenal dengan pariwisatanya Nusa Tenggara Barat juga harus terkenal dengan pariwisata Sekaligus juga sirkut Mandalikanya ini Apakah memang ada rencana dari Bapak Pedas sendiri Untuk bisa mengembangkan industri otomotif Atau pengembangan dunia otomotif Karena memang kalau berbicara sirkut ini terkental sekali Dengan dunia otomotif nantinya Pak Zul Baik, terima kasih Pak Jaya Jadi memang sejak pandemi kemarin Industri pariwisata kita Kalami penurunan yang sangat tajam Yang biasanya kami NTB itu bisa Kedatangan wisatawan per tahun sampai 3 jutaan Kemarin hanya 389 kalau tidak salah itu Jadi ini merupakan harapan baru bagi kami Di dalam membangkitkan kembali ke pariwisataan kita di masa yang akan datang Maka terkait dengan itu Bahwa sesuai dengan visi dari Bapak Gubernur kami Ada visi industrialisasi Maka industri otomotif ini menjadi hal yang sangat penting juga untuk kita kembangkan Kami memang sudah memulai dengan beberapa UMKM yang ada Terkait dengan industri ada sepedalistik yang sudah kita produksi Itu merupakan awal mungkin untuk tumbuhnya industri-industri otomotif Otomotif yang ada di NTB Sepedalistik ini adalah produk lokal Semuanya lokal Dan ini menjadi kebanggaan kami Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ya Ini menjadi hal yang baik Di dalam rangka pengembangan otomotif Industri otomotif ke depan di Provinsi Nusa Tenggara Mungkin itu Bang Jaya Harapan kita semua tentunya bisa berkembang juga untuk industri otomotifnya Tapi juga didukung oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pak Wakil Bupati Lombok Tengah Pak Wakil Wabup Ini terkait dengan pengembangan lebih lanjut Khususnya ini ada di daerah Anda di Lombok Tengah Untuk pengembangan industri otomotif Atau pengembangan di dunia otomotif Potensinya sebetulnya ada ya Pak Kalau tadi Pak Zul mengatakan ada sepeda listrik Bagaimana Pak Wabup Oh iya jadi Itu merupakan bagian dari Bagaimana kita di Lombok Tengah Memiliki potensi yang ada Tentu kita di otomotif Nah ini Ada kita punya BLK Nah disini adalah Merupakan Fasilitas Pendidikan Pelatihan Kursus Bagi masyarakat kita di Lombok Tengah Tentu dengan Fasilitas yang ada Dalam Diklat mereka Kursus mereka Nah ini dari seluruh Kesempatan Masyarakat di Lombok Tengah Para pemuda kita Dan sudah ada memang hasil Tapi sangat Penting juga ada Pembinaan terus Dari provinsi Termasuk pusat Karena bagaimanapun juga Keterbatasan kami Untuk pengembangan itu Kami membutuhkan juga Perhatian Termasuk dari TDC ke depan Gak bagaimanapun Kita di Lombok Tengah Membutuhkan Bola itu untuk Pengembangan Mendukung perusahaan kita Kedepan di Lombok Tengah Baik Kita Tentu masih Punya harapan besar Ini Bagi pengembangan-pengembangan Lain Ususnya di Industri otomotif Selain juga Industri pariwisata Yang saat ini Masih terus bergeliat Karena Imbas dari Penyegaraan World Superbike Nanti kita masih akan Berbincang terkait dengan Kebangkitan pariwisata Indonesia Dengan adanya World Superbike Di Circuit Madalika Usai jura berikut ini Tetaplah bersama kami Di Ideal Ke Indonesia Bicara TVRI Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!